Kita sangat terdampak sekali karena ekspor dan bonipack ini mayoritas penjualan kami adalah di offline, yang mana pada saat masa pandemi banyak sekali mall-mall itu tutup. Nama saya Andrian Tendo, posisi saya sekarang ini sebagai director di PT 23 yang menaungi ekspor dan bonipack yang sebelumnya di dalam menaungan PT Aigerindo Multiproduk Industri. Bonipack kita bergeraknya di bidang lifestyle daripada eksekutif-eksekutif muda, lebih kepada energi, bukan hanya ngantor, tetapi juga hangout, ekspornya itu. Lebih fokuskan kepada anak-anak perempuan, kita sediakan produk-produk yang menunjang untuk aktivitas pendidikan ataupun untuk dia dalam memenuhi kebutuhan dalam dia beraktivitas dalam bekerja. Kita sangat terdampak sekali karena ekspor dan bonipack ini mayoritas penjualan kami adalah di offline, yang mana pada saat masa pandemi banyak sekali mall-mall itu tutup. Kami melihat di bisnis offline-nya cukup cenderung melemah, tetapi e-commerce sendiri meningkat pada saat masa pandemi. Itulah kenapa akhirnya kami betul-betul mengembangkan dan mengejut kepada bisnis online dari ekspor dan bonipack. Semua marketplace besar di Indonesia, kami ada di dalamnya. Kami buka official store dari ekspor dan bonipack. Kami juga kembangkan website, ada ekspor.co.id, kemudian ada juga bonipack.co.id. Ini kami baru live praktis di bulan kedua saat ini. Kami melihat sangat signifikan sekali pertumbuhannya di ekspor.co.id, bau pun di bonipack.co.id, ini lipatan penjualannya, ini bisa meningkat kurang lebih sampai 3-4 kali lipat. Kemudian untuk menu pembayaran, kami kerjasama dengan Mitrans, jadi kami gunakan semua platform melalui Mitrans. Kami berharap melalui pengembangan-pengembangan itu, customer akan dimudahkan dalam bertransaksi. Kami sangat berkomitmen adalah untuk memenuhi apa yang dibutuhkan sama pelanggan. Betul-betul matching dengan kebutuhan tren yang ada saat ini. Kemudian kami juga selalu riset dan mengembangkan bagaimana produk kami ini semakin bersahabat dengan lingkungan. Kemudian kami sangat berinovasi, terutama adalah dalam kualitas. Hanya dengan masa pandemi begini, hampir semua adalah sekarang ini selalu stay at home, belajar di rumah, hanya beberapa yang bekerja yang WFO, sebagian WFH. Kami pun akhirnya aware dengan kondisi saat ini, kami kembangkan beberapa masker, kami kembangkan beberapa tas yang untuk memenuhi kebutuhan untuk membawa masker itu sendiri, kemudian membawa alat-alat kesehatan pendukung seperti hand sanitizer, semprotan, dan yang lain sebagainya, atau bagaimana untuk membawa face shield sekalipun. Sekalipun, dari 2016 terutama pada saat kami betul-betul fokus di e-commerce, sampai saat ini hampir menyentuh di akhir 2020, sangat pesat sekali pertumbuhannya terutama adalah penambahan kanal-kanal pembayaran, yang asalnya hanya untuk menu transfer atau kartu kredit, kemudian mulai banyak bertambah untuk dengan gerai-gerai seperti Nomaret, Alfamart, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Pengalaman kami onboarding dengan Mitrans, saya merasakan sangat terbantu sekali dengan Mitrans, walaupun platformnya mungkin kami waktu itu baru belajar untuk pengembangkan di Magento, itu Mitrans sangat support sekali, dan prosesnya tidak terlalu lama ya, bahkan pada saat masa trial website itu, sehingga pada saat website itu live, kami tidak ada tertunda lagi waktunya karena belum live-nya Mitrans, sehingga timeline sangat terjaga sekali. Kita tidak bisa pungkiri perkembangan zaman berubah dengan pesat. Offline betul banyak diprediksi bahwa ke depan offline tetap jadi andalan, tetapi terutama dalam masa pandemi ini, kita sangat melihat bahwa percepatan pertumbuhan bisnis online pesat sekali. Maka untuk kita bisa bertahan di dalam dunia lifestyle ini, maka kita pun harus bisa beradaptasi, kembangkanlah bisnis online dengan segera, tanpa melupakan bisnis yang offline. Karena kalau brick and mortar, itu sangat terbatas dari kungkungan bentuk dan desain dari toko itu sendiri. Tetapi kalau kita bergerak di dalam dunia online, itu seangan-angan borderless, atau dengan kata lain adalah tidak ada pembatas lagi, ini tokonya harus dibatasi segmen seperti apa, kelas pasar seperti apa, gender seperti apa, tetapi semua orang bisa mengakses di e-commerce itu. Jadi tidak bisa dipungkiri, itulah yang diharapkan, bagaimana customer cepat dapat barang, bagaimana customer mudah dapat barang, dan bagaimana customer nyaman dalam pelayanannya. Itulah yang harus dikembangkan. Terima kasih telah menonton!